dibebankan ada hasil yang harus diakini harapan kita bisa menerima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pemirsa Fatwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah kita kembali pada program acara hasil putusan Fatwa Dewan Fatwa Alhamdulillah telah hadir bersama kami di studio Ustadz Nafiq Zainuddin LCMHI sebagai anggota Dewan Fatwa Alhamdulillah 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 lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Pemirsa Fatwa TV sekalian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hasil putusan fatwa yang pertama kali diterbitkan yaitu berkaitan dengan patokan ataupun bagaimana kita mengambil patokan dalam menetapkan hari Arafah itu sendiri yang nanti berkaitan dengan puasa Arafah dan juga penetapan 10 Dujjah yaitu Idul Adha karena sering terjadi perbedaan bahkan setiap tahun terjadi perbedaan waktu antara Saudi dengan Indonesia itu sendiri terkadang di Saudi sudah wukuf di Arafah sementara di kita masih tanggal 80 Dujjah atau sebaliknya seperti itu jadi ini menjadikan polemik di tengah masyarakat karena ada yang menganggap bahwasannya puasa Arafah itu harus sesuai dengan wukuf di Arafah di Saudi sana padahal terkadang terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan tanggal yang mana biasanya kemenang sendiri sudah melakukan sidang idbat penatapan awal Dujjah yang ini terkadang menimbulkan perbedaan pendapat mari langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Nafik Zainuddin TV khususnya berkaitan dengan pembacaan fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad pada kesempatan kali ini dan kebetulan kita berada di bulan Dujjah kita bacakan kembali artinya setelah fatwa ini diterbitkan sebagai fatwa yang pertama dan sudah disebarluaskan dengan beberapa media penyebaran gitu ya sekarang di fatwa TV ini kita bacakan kembali jadi fatwa ini bernomor 001 garis miring DFBA garis miring 9 Romawi kemudian 1438 Hijriyah berkaitan dengan penentuan waktu puasa Arafah dan Idul Atta memang masalah ini adalah masalah yang selalu hangat juga diperbincangkan di kalangan kaum muslimin khususnya di tanah air dan juga di belahan-belahan dunia yang lain dan insya Allah itu menunjukkan semangat kaum muslimin dalam mengikuti syariat Al-Islam karena kaitannya dengan puasa Arafah khususnya itu adalah puasa yang sunnah ya kemudian mereka kaum muslimin berlomba-lomba di dalam masalah ini ini sesuatu yang sangat kita syukuri perbedaan yang terjadi adalah kapan kita berpuasa Arafah dalam arti penentuan tanggal dimaksud dengan sembilan tul hijah itu ya nah pada fatwa yang pertama ini pada latar belakang masalah memang disebutkan tentang khilaf di kalangan para ulama ya jadi khilaf ini adalah khilaf yang didasari pada matla' ya matla' dimana ikhtilaf al-mautolik ya perbedaan ya terbitnya hilal ya di satu tempat dengan tempat yang lain apakah itu dijadikan iktibar atau tidak ya artinya Ibn Hajar al-askolah ini pun sebagai salah satu diantara ulama' yang terdahulu menyebutkan adanya khilaf ini ya kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari ya beliau rahmatullahu ta'ala ya Ibn Hajar al-askolah ini al-syafi'i menyebutkan akan adanya khilaf tersebut dan menyebutkan dua pendapat pendapat yang pertama bahwasanya waktu buasa Arafah itu disesuaikan dengan wukufnya para jama'ah haji di padang Arafah ya jadi kapan jama'ah haji melakukan wukuf ya yaitu pada sembilan dul hijah di sana ya itu berarti menjadi waktu dilaksanakannya puasa Arafah di tempat tersebut dan juga artinya di sekitarnya dan juga di tempat-tempat yang lain di belahan dunia kaum muslimin dan kaum muslimat mendasarkan kepada kapan dilaksanakannya wukuf jama'ah haji di Arafah tentunya zaman dahulu sulisatnya karena kan jarak ya benar ya karena sekarang media sudah ada informasi yang cepat sama kepada kita benar-benar dan itu juga memang kemudian disebutkan oleh para ulama juga bahwa salah satu alasan untuk membahas bahwasanya ikhtilaful matalik itu adalah perkara yang itibar tapi pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang jelas tertulis dan ada di kalangan para ulama dan ini dibangun di atas dasar bahwasanya matlaq itu tidak berbeda artinya apabila sudah terlihat hilal di satu tempat maka itu menjadi potokan untuk di tempat yang lainnya dan pendapat para ulama ini ada di kalangan ulama al-hanabilah juga sebagian ulama di kalangan al-malikiyah yang juga dirujuk ke dalam kitab-kitab mereka maka kita akan dapatkan pendapat yang pertama ini sebagai pendapat mereka kemudian pendapat yang kedua bahwasanya waktu puasa arafah disesuaikan dengan ru'yatul hilal bulan dul hijjah di tempat masing-masing jadi dan ini merupakan kebiasaan yang baik sesungguhnya bagi kaum muslimin apabila membiasakan ru'yatul hilal ya karena sering kaum muslimin terjadi khilaf dalam masalah khususnya berkaitan dengan idul fitri dan idul adha apabila sudah ada kebiasaan yang baik di dalam ru'yatul hilal ini maka insya'allahu ta'ala akan semakin mudah menyikapinya insya'allahu ta'ala yang jelas bahwasannya pendapat kedua itu disesuaikan dengan masing-masing tempat sehingga dalam hal ini mereka mendasarkan kepada ikhtilaf ul-matalik bahwa ikhtilaf ul-matalik itu adalah sesuatu yang mu'tabar jadi masing-masing berdasarkan ru'yahnya dan pendapat ini dibilih oleh madhab syafi'iyah madhab syafi'iyah mereka cenderung kepada pendapat ini dan juga ada sebagian al-malikiyah berpendapat yang sama dari perbedaan ini sesungguhnya dalam format keputusan dewan fatwa yang pertama langsung disebutkan tarjih langsung disebutkan tarjih bahwa dewan fatwa dari perbedaan para ulama itu merojih atau melihat bahwasannya yang kuat adalah penentuan puasa arofah dan idul adha berdasarkan hasil ru'yatul hilal masing-masing negara masing-masing tempat negara yang memiliki perbedaan waktu terbitnya hilal ya ini ikhtilaf ul-mato'ale jadi kaum muslimin di Indonesia di tanah air ini dalam pelaksanaan puasa arofah dan idul adha berpijak daripada keputusan ru'yatul hilal setempat dalam hal ini adalah ru'yatul hilal Kementerian Agama Republik Indonesia ya bukan waktu jama'ah haji melaksanakan wukum di Arofah inilah yang dikuatkan atau diterjih oleh Dewan Fatwa kemudian Dewan Fatwa dalam naskah keputusannya menyebutkan tentang pertimbangan-pertimbangannya apa pertimbangan atas diterjihnya pendapat yang kedua ini ya alasan yang pertama adalah hadis yang sangat masyur insyaallah sangat terkenal di kalangan kaum muslimin juga khususnya berkaitan dengan ru'yatul hilal yaitu hadis kureb yang ada di dalam sahih muslim ya karena beliau ada keperluan ke Syam ya disana ada sahabat Muawiyah radiyallahu ta'ala'an ya kemudian setelah perjalanan dari Madinah ke Syam kemudian kembali ke Madinah sesampainya di Madinah bertemu dengan sahabat Abdullah Ibn Abbas ya radiyallahu ta'ala'an huma maka Abdullah Ibn Abbas bertanya kapan kalian melihat hilal ya beliau menyebutkan kami melihatnya malam jumat ya malam jumat maka berpuasalah berdasarkan ru'iyatul hilal itu yaitu hilal yang dilihat di Syam dan Abdullah Ibn Abbas pun meyakinkan apakah engkau melihatnya ya saya melihatnya saya melihatnya dan orang-orang juga melihatnya dan mereka semuanya berpuasa akan tapi Abdullah Ibn Abbas mengatakan akan tetapi kami melihatnya kami melihatnya hari Sabtu malam Sabtu ya selisih satu hari dan mendasarkan puasa pada ru'iyatul hilal tersebut ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya tidak ada alat komunikasi seperti sekarang ini ya kan beda jauh dan sebagainya apalagi perjalanan itu hampir satu bulan kalau dilihat dari ru'iyat ini kan begitu ya sampai Abdullah Ibn Abbas r.a.w. mengatakan falanazalu nasumu hatta nukmila thalathin ya aw narahu maka ya kami akan terus berpuasa sampai genap 30 atau kami lihat hilal artinya hilal syawal ini kan kaitannya dengan hilal ramadhan ya hilal syawal maka baru kami akan berhenti berpuasa dan besoknya akan berarti sudah satu syawal ya jadi dalam riwayat ini ada ikhtilaf ya al-matalik yang mu'tabar menurut Abdullah Ibn Abbas ya sementara Quraib bertanya kepada Abdullah Ibn Abbas ya apakah tidak cukup dengan rukiyah sahabat mu'awiyah ya dan bahwasanya mereka sudah berpuasa sejak malam itu di Syam ya kata Abdullah Ibn Abbas tidak hakazah hakazah amarna Rasulullah SAW tidak demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jadi dinisbatkan tentang iktibar ikhtilaf il-matalik ini sebagai perintah dari Rasulullah SAW dan riwayat ini adalah riwayat Imam Muslim ya maka kita juga dapatkan penjelasan para ulama ya bahwasanya rukiyatul hilal satu negara tidak berlagu bagi negara lain ya bahwa ikhtilaf il-matalik ini adalah sesuatu yang diketahui secara yakin ya bahkan sejak zaman sahabat tabi'in ya mereka melaksanakan itu bahwa perbedaan itu adalah perbedaan yang berefek kepada permulaan tanggal ya ya ikhtilaf il-matalik itu alasan yang pertama ya kenapa dirojahkan kembali kepada rukiyatul hilal masing-masing tepat alasan yang kedua bahwa patokan puasa arafah di tanggal sembilan tul hijjah bukan wukufnya para jamaah haji ya maksudnya bagaimana jadi puasa arafah itu kan dilaksanakan pada tanggal sembilan dul hijjah sembilan dul hijjah itu jika kita mendasarkan pada perbedaan ikhtilaf al-matalik maka sembilan dul hijjah pada tempat masing-masing ya kan nah sesungguhnya kata arafah puasa arafah itu apakah dikaitkan dengan sembilan dul hijjahnya atau dikaitkan dengan wukuf arafah kan gitu ya kata-kata arafah itu sendiri ya bisa dibahas di kalangan oleh di kalangan para ulama apakah berkaitan dengan tanggalnya atau berkaitan dengan apa namanya praktek wukuf saat itu ya praktek wukuf saat itu nah kalau kita merujuk kepada para ulama di dalam hal ini dari berbagai madhab ya dan berbagai kitab kita dapatkan kita dapatkan bahwasannya sembilan dul hijjah itulah sesungguhnya arafah tidak kepada wukufnya para jamaah haji diantara riwayat yang menjadi penguat akan hal ini dinyatakan oleh pendapat para ulama seperti Al-Hirasi dan juga yang lainnya adalah riwayat Abu Dawud dalam riwayat ini an hunayda ibni khalid an imraatihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ad il hijjah ya wa yawma ashura wa thalathah ayyam min kul shahar ya awal ish nain mina shahri wal khamis ya jadi pada riwayat ini intinya bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada sembilan nel hijjah ya kemudian hari ashura kemudian tiga hari pada setiap bulan ya disitu kan ada kebiasaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa atau riwayat ini menunjukkan bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan melakukan puasa-puasa ini ya ya dan hadis ini disahikan oleh Asyial Albani ya meskipun ada yang juga memperselisihkan akan kesahihannya akan tapi bahwasannya pada riwayat ini ada komentar bahwasannya para sahabat bahwasannya orang-orang maksudnya adalah para sahabat berselisih tentang puasa nabi sallallahu alaihi wasallam artinya membahas tentang puasa-puasa nabi ini termasuk di dalamnya berarti puasa apa syura puasa arafah maaf ya puasa arafah ini dibahas kemudian dikatakan bahwasannya ini mengisyaratkan Yusheir bahwasannya puasa arafah itu adalah puasa yang ma'ruf ma'ruf indahum mu'tadan lahum fil hadar artinya sudah biasa dilakukan dalam keadaan tidak safar kan gitu kan nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wadah saja berarti safar tetapi puasa itu sendiri ternyata sudah ma'ruf sudah dikenal dalam keadaan tidak safar ilah khabar ya jadi ini adalah satu diantara alasan diantara alasan yang mengatakan akan hal itu jadi kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali melakukan ibadah haji yaitu haji wadah ya kan padahal pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa tidak berpuasa sementara riwayat lain mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa arofah terus siapa yang sedang wukuf kan gitu ya ini menjadi satu pandangan yang pantas untuk kemudian dicermati jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terbiasa puasa hari arofah ternyata tidak ada seorang muslim pun wukuf di arofah ya ini menunjukkan bahwa penamaan puasa arofah berkaitan dengan waktu 9 tul hijjah berkaitan dengan 9 tul hijjah dan bukan pada tempat padang arofah dimana para jamaah haji sedang melakukan wukuf ditambah lagi dari keterangan para ulama bahwasannya sebelum tahun 10 hijriah urutan bulan masih belum kembali sebagaimana mestinya karena orang-orang musyrik ini nukar-nukar bulan seenaknya bahkan mengganti waktu haji padahal sudah ada puasa arofah berarti kan tidak berkaitan dengan orang yang sedang wukuf di arofah ini adalah penguat yang kedua kemudian setelah itu kita menjadi jelas bahwasannya itu didasarkan kepada tanggal 9 tul hijjahnya alasan yang ketiga bahwa anjuran untuk puasa arofah ini adalah berlaku bagi seluruh kaum muslimin di belahan manapun ini yang tadi Ustaz Zayim juga sebutkan itu padahal saat itu tidak ada komunikasi dan buktinya hadis quraib dan jelas lah itu adalah sesuatu yang mafum kalau mungkin masih di sekitar arofah sekitar makkah mungkin masih bisa dinukil dengan kendaraan yang ada saat itu tetapi untuk yang jauh bahkan sampai berbeda benua bagaimana itu akan dinukil sangat tidak mungkin jadi seperti ini kemudian menjadi alasan juga menjadi alasan juga kenapa demikian kalau puasa arofah itu harus menyesuaikan dengan saat bukufnya haji di arofah berarti harus ada penentuan awal dul hijah yang disebarluaskan ke seluruh kaum muslimin penentuan awal dul hijahnya itu disebarkan kepada seluruh kaum muslimin dan menjadi potokan dalam penentuan saat bukuf di arofah tentu saat ini saat itu tidak tidak mungkin tidak mungkin kalau masih mungkin di tempat-tempat yang dekat kayak misalnya di Andalusia di India di Afrika dan sebagainya ya sangat tidak mungkin hal itu jadi dengan seperti itu ada sebuah konsekuensi apabila mengikuti pendapat yang mengacu kepada wahdatul matale bahwasannya satu matla terbit diketahui di satu tempat kemudian menjadi patokan bagi yang lain kalau kita mengikuti itu konsekuensinya ya hilang kesempatan mengamalkan puasa arofah saat itu dan ini tidak tidak kita dapatkan tidak kita dapatkan bahwasannya mereka para ulama menugurkan pelaksanaan puasa kaum muslimin di berbagai tempat sejak saat itu nah berangkat dari pertimbangan-pertimbangan itu dan tadi diasarkan kepada hadis riwayat muslim hadis kuraib kemudian pendapat para ulama maka Dewan Fatwa merojihkan ya merojihkan dan di kalangan ulama muasirin juga banyak yang seperti itu bahkan di antara ulama-ulama yang di Saudi pun ya merojihkan akan hal ini ya seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin misalnya ya beliau di Saudi ya artinya apa namanya tahu persis bagaimana dul hijah disana kemudian wukuf arofah disana akan tetapi untuk fatwa ini beliau merojihkan tentang ikhtilafal mupolek dan berkaitan dengan tempat masing-masing ya beliau katakan bahwasannya bahwa yang benar adalah semacam ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat terbit hilal ya Wallahu ta'ala alam pertimbangan-pertimbangan itulah diantaranya yang kemudian menguatkan keputusan Dewan Fatwa nomor satu yang berkaitan dengan puasa arofah dan insyaAllah mafhum bagi kita semuanya dan Dewan Fatwa juga menghimbau kepada segenap kaum muslimin di Indonesia yang tidak mempunyai udhur untuk melaksanakan puasa sunnah arofah mengingat pahala yang begitu besar yang Rasulullah SAW beritakan dan juga melaksanakan perayaan intul adha berdasarkan keputusan Rukyatul Hilal Kementerian Agama Republik Indonesia itulah yang menjadi keputusan Dewan Fatwa semoga fatwa ini menjadi fatwa yang sesuai dengan kebenaran atau lebih dekat dengan kebenaran karena khilaf itu tetap ada di kalangan para ulama semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik Allah ta'ala alam pemaparan tentang fatwa penentuan puasa alafah ataupun idulatnya itu sendiri ternyata Dewan Fatwa di putusan fatwanya menyatakan dikembalikan kepada Rukyatul Hilal negara masing-masing ini adalah fatwa yang direjihkan oleh Dewan Fatwa Bilmunan Al-Irsyad itulah pemirsa fatwa nomor satu yang pada kesempatan lain dibawakan oleh Ustadz Nafizun LC MHI dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Nafizun di kesempatan lainnya dan semoga yang disampaikan beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita kita juga sampai disini kita tutup dengan doa kebanyakan kafalatul majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh dikembangkan dikembangkan penyata salah maka bisa jadi kita berjumpa lagi harapan kita standar penghasilan keputusan bisa menerima tawak terima kasih terima kasih terima kasih